Intro Sebagai wujud manifestasi ketakwaan, kepedulian sosial dan toleransi antar umat beragama di tengah pandemi, DPD LDI Kabupaten Jayapura bagikan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Mengikuti anjuran pemerintah, pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, untuk menghindari kerumunan, panitia mengantar daging kurban ke rumah-rumah. Alhamdulillah tahun ini kita LDI bersama dengan Jamah Masjid Baitul Alah bisa memujudkan kurban 17 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Ketua DPD LDI Kabupaten Jayapura, Imam Subekti menambahkan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, Matthius Owari telah mengecek hati, limpa dan jantung hewan kurban, dan memastikan daging kurban layak untuk dikonsumsi. Selain membagikan paket daging kurban, pihaknya juga menyerahkan satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Agung Al-Aqsa untuk nantinya dibagikan kepada Jamah Masjid tersebut. Nurdin Sanmas menambahkan, meski dalam ekonomi yang sulit, warga LDI Jayapura terus eksis memberikan bantuan hewan kurban. Ia berharap, LDI Jayapura terus berkontribusi untuk kemaslahatan umat.